Pusai tertangkap tangannya rektor beserta dua petinggi unilah oleh KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022, Universitas Lampung terus menjadi sorotan dan bahan perbincangan di tengah masyarakat, tidak hanya di Lampung, bahkan hingga tingkat nasional. Hal ini cukup membuat gerah banyak orang, terutama para alumni yang selama ini sangat bangga dengan kampus yang telah berhasil mencetak banyak alumni sukses dan menempati posisi jabatan penting di berbagai bidang. Pemirsa, kasus tertangkap tangannya rektor Universitas Lampung non-aktif, Prof. Karomani beserta dua pejabat tinggi unilah lainnya, tentu saja membuat kaget, marah dan kecewa banyak pihak. Tidak terkecuali para alumni yang selama ini sangat membanggakan kampus yang mulai dibentuk pada tahun 1959 yang lalu oleh tim yang diketuai oleh mantan Gubernur Lampung, Zainal Abidin, Pagar Alam. Lantas bagaimana tanggapan serta harapan dari beberapa alumni unilah tentang kampus mereka? Mari saksikan liputan kami selengkapnya. Ya, kita semua tentu sebagai warga besar, keluarga besar Universitas Lampung, sebagai alumni FKIP 88, Atas kejadian OTT KPK yang menimpa para petinggi unilah, tentu kita sangat prihatin, sekaligus jengkel dan marah tentu. Dan ini musibah besar bagi unilah yang sedang menapak pada jalur prestasi nasional. Tentu unilah adalah kebanggaan seluruh masyarakat Lampung bahkan Indonesia, tentu kejadian ini sangat tidak diharapkan, sangat mengagetkan. Oleh karenanya ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total ke depan bagaimana unilah itu bisa menjadi lebih baik. Saya pikir musibah ini harus menjadi media terbaik untuk bagaimana Kemdikbud dalam hal ini di Jendikti untuk melakukan evaluasi secara konkret bahwa kampus harus dibuat menjadi lembaga yang betul-betul independen. Keberadaan senat universitas dalam hal ini, seluruh sititas akademika yang ada di dalamnya harus betul-betul diberi kewenangan untuk secara mandiri berbuat dan bertindak atas nama besar universitas. Sehingga intervensi dari pihak lain itu harus kecil mungkin ditutup bahkan dikurangi. Adanya suara dalam statuta universitas dalam pemilihan kepemimpinan di Universitas Lampung misalnya atau di seluruh Indonesia, peran menteri kan sangat besar. Ada 35 persen suara. Saya pikir mulai dari sinilah sebenarnya intervensi secara politik itu terjadi. Sehingga setiap pergantian kepemimpinan di tingkat rektor, intrik politik dan terlalu mengedepankan kepentingan politik itu menjadi wajah baru perguruan tinggi negeri khususnya di seluruh Indonesia. Tentu kasus Universitas Lampung yang menjadi noda hitam bagi keberadaan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia ini menjadi catatan yang perlu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh demi perbaikan unilah khususnya di masa yang akan datang. Sebagai alumni saya merasa sangat kecewa, kecewa berat, marah. Kemudian banyak hal yang saya rasakan karena terjadinya peristiwa ini sepertinya itu baru pertama di Indonesia yang seingat kita, yang saya dengar. Sebagai perguruan tinggi seharusnya memberikan contoh yang baik, tapi ternyata ini kejadiannya. Jadi, kasihan dengan mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa yang baru maupun yang apa, yang calon. Dan ya sudah pasti yang sudah alumni merasa ya dikecewakan betul. Yang dikecewakan, dihianati, dan banyak hal yang menyebabkan kita begitu kecewa, begitu marah sebelumnya dalam hati akibat peristiwa ini. Harapan saya, rektor yang baru nanti lebih memfokuskan diri pada kualitas pendidikan unilah. Dan kalau boleh usul, saya berharap yang mewakili alumni, rektor unilah, sudah sepantasnya lah alumni. Karena unilah ini tingkat kualitasnya sudah cukup tinggi. Dan tentu saja kalau alumni memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memajukan unilah, mengarahkan unilah ke depannya akan seperti apa. Dan tentu saja dia akan berpikir bahwa Universitas Lampung ini harus jajar dengan sebagian besar Universitas-Universitas di Indonesia. Saya sangat menyesalkan terjadinya OTT yang menimpa rektor. Dan ini sungguh sangat mencederai ya, dan sangat luar biasa kami terpukul ya sebagai alumnis daripada Paulus Hukum Unilah. Tapi saya sebagai lawyer tentunya tetap mengedepankan ajas perduka tak bersalah. Saya pada intinya sangat mengutuk perbuatannya. Tapi saya tidak ingin masalah ini dikait-kaitkan dengan institusinya, dengan universitasnya. Kita bisa bayangkan ada berapa puluh universitas yang ada di Indonesia dan hanya terjadi di Universitas Lampung yang terjadi seperti ini. Seperti itu saja. Dan kedua harapan saya adalah dengan terjadinya OTT seperti ini, Ini diharapkan kita bisa memilih rektor yang benar-benar punya kapasitas, kapabilitas, dan tentunya mumpuni untuk menanggung-geban sebagai rektor. Tidak seperti yang sekarang yang sedang terjadi. Dan itu harapan saya juga langkah baiknya untuk kedepannya rektor Unilah adalah lulusan daripada Universitas Lampung yang kita banggarkan. Sebagai alumnus Unilah, saya sangat prihatin dan malu banget gitu. Kok bisa sekelas rektor, apalagi pendidik dan berkelas profesor bisa melakukan hal seperti itu. Yang penting mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi. Dan kami berharap sebagai alumnus, pemilihan rektor ke depan bisa lebih transparan dan mengedepankan, memproseskan alumnusnya sendiri gitu. Jadi calon rektornya kalau bisa berasal dari Unilah sendiri yang lulus S1-nya dari Unilah. Harapan kami seperti itu, mudah-mudahan musibah ini bisa kita ambil hikmahnya dan Unilah ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sementara itu, rektor Unilah periode 1998-2006 Prof. Muhajir Utomo dalam konferensi persnya mengatakan, sebaiknya keluarga alumni Unilah bergerak cepat untuk memulihkan nama kampus hijau. Serta memberikan beberapa masukan langkah rekonstruksi dalam memperbaiki kampus Unilah akan diberikan kepada PLT Rektor Muhammad Sofwan Effendi. Yang pertama, untuk prioritas dalam waktu dekat atau jangka pendek. Dua, memberikan dukungan kepada PLT Rektor untuk melaksanakan aktivitas akademik, non-akademik, dan pembangunan di Universitas Lampung. Ketiga, mengharapkan PLT Rektor dapat mengembalikan maruah Wibawa Senat Universitas. Keempat, mengharapkan PLT Rektor dapat mengganti para pejabat yang patut diduga pilih karena kepentingan pribadi atau golongan. Serta menghimbau kepada para pejabat tersebut untuk dapat mengambil inisiatif mengundurkan diri sebagai bentuk dari pertanggung jawaban moral. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan.